Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya pada video kali ini kembali saya akan berbagi cerita tentang sebuah power tool kali ini adalah sebuah gerinda atau angle grider 4 inch dari band wax atau kita sebut saja marknya bands untuk kemasannya seperti ini bagian depan itu ada gambar gerindanya dengan tipe BZ8610 kemudian disini ada tipe marknya bandwagon professional power tool series angle grider 4 inch kemudian ada tulisan ergonomis design dengan power input power 610 watt kemudian ada garansi 36 bulan ini untuk kesalahan pabrik jadi kalau ada cacat dari pabrik itu garansinya 36 bulan kemudian 36 bulan juga untuk garansi jarak jasa service garansi 3 bulan untuk part hanya untuk 1 kali penggantian kemudian ada garansi 3 bulan juga itu ada diskon 50% jadi kalau part yang diganti lebih dari 1 part selanjutnya itu diskon 50% kemudian disini ada bagian samping ini ada spek dari gerindanya gerindanya dengan input power itu 610 watt dengan tegangan 220 volt 50 hertz tanda rumahan kemudian blade size atau mata potongnya itu 105 mm atau 4 inch kecepatan putaran tanpa beban itu 12.000 rpm material body plastik ABS kemudian beratnya 2 kg dan di bawahnya ada tulisan-tulisan dan juga barcode sisi di belakang itu juga sama seperti yang sisi tampak depan tadi dan sisi yang samping satunya itu juga sama seperti sisi yang sebelah sana hanya ada spesifikasi secara umum kemudian ada tulisan-tulisan lagi lah ini kemudian bawah hanya berwarna biru tidak ada tulisan apapun dan bagian atas ini ada tulisan mereknya bandworks angle grinder 4 inch dengan tipe BZ8610 baik langsung saja kita buka untuk kemasannya disini sudah mendapatkan mata potong ya mata potong untuk besi sebanyak 5 buah dapatkan handle gripnya dan ini unit gerindanya dengan cover blade mendapatkan untuk kunci kunci untuk memasang mata potongnya ini buku petunjuk dalam bahasa Indonesia dan juga kartu garansi untuk spesifikasi garansinya tadi sudah tertulis pada kemasannya ya yang ini dah itu saja tidak ada lagi untuk isinya hanya itu saja nah berikut untuk unit gerindanya sendiri untuk bodinya ini plastik ABS tadi sudah ada keterangannya itu sudah kokoh dengan finishing untuk bagian belakang seperti ini ini juga tidak ada sisa-sisa plastiknya jadi untuk memotongannya rapih ya bersih jadi tidak ada sisa-sisa plastik pada bodi dari gerindanya kemudian untuk pemasangan stiker juga rapih ini stiker yang pertama ada tulisan merknya Penworks dengan model BZ8610 kemudian ada registrasi produk ukuran mata potong 100mm atau 4 inch kemudian stiker yang satunya ini juga pemasangannya sudah rapih dan merekat sempurna ya merekat sempurna ini ada tulisan merknya Penworks dengan tipe BZ8610 dikodarkan pada tegangan 220V 50-60Hz nah ini input powernya di bodinya tertulis 710W kalau tadi di kemasannya itu tertulis 610W tapi nanti kita tes saja untuk wattnya dan ini ukuran mata potong 100mm kemudian putaran tanpa beban 12.000 RPM atau rotasi per menit kemudian bagian belakang ini untuk lubang anginnya ini hanya bagian atas jadi kalau yang bagian tiga bawah ini dia tidak benar-benar bolong hanya variasi saja jadi kalau yang benar-benar bolong itu hanya bagian atas bagian kanan maupun yang kiri itu hanya bagian atas yang tiganya itu hanya semacam variasi atau lubang-lubang palsu kemudian untuk saklarnya ini ada bagian samping jadi lebih praktis untuk melakukan on-off dan ya standar ya beratnya ya standar untuk saklarnya dan di bawah ini ada lubang angin juga dan untuk penempatan handgripnya itu bisa di kanan maupun di kiri untuk bagian atas ini untuk cover mata nanasnya ini juga kokoh dan rapih untuk warnanya juga terlihat elegan ya dengan warna silver metallic seperti ini dan untuk pengunciannya ya mudah ya ya standar kalau untuk penguncian ketika ingin melakukan pembukaan atau pengencangan dari color apa maksudnya untuk tempat mata potong ini sudah itu saja dan untuk panjang kabelnya saya ukur dari ujung bodi dari dekat yang mepet bodi ini 4 kabel yang mepet bodi sampai ke ujung colokannya itu panjangnya 170 cm jadi sudah cukup panjang cukup panjang dan membuatnya membuat kita lebih fleksibel ketika bekerja dan ini untuk cover plate nya warnanya memang hampir senaga dengan bagian kepala dari gerindanya walau yang ini hanya warna abu-abu saja tapi tidak ada metallic-metallic nya tapi tidak masalah dan untuk hand grip nya ya bukan hand grip yang tebal ya tapi ya sudah cukup untuk dipasangkan di gerindanya walau tidak terlalu tebal untuk materialnya tidak maksudnya tidak terlalu padat tapi ya sudah cukup sudah cukup kokoh nah untuk selanjutnya kita akan tes untuk putaran tanpa beban dan daya ketika tanpa beban jadi tidak ketika tidak digunakan untuk memotong berapa RPM nya dan berapa nilai watt nya nah ini sudah saya persiapkan untuk pengukuran watt dan pengukuran RPM nya kalau untuk RPM nya tadi tidak sampai 12.000 ya hanya 10.400 sekian RPM dan untuk dayanya konsumsi dayanya itu sekitar 386 watt dan ini tertingginya tadi karena baru dinyalakan ya baru dinyalakan dia bisa sampai 987 watt tapi setelah gerindanya berputar konstan konsumsi dayanya hanya sekitar 340 sampai 380 watt saja itu ketika digunakan tanpa beban sekarang kita coba cek untuk memotong berapa jenis besi besi hollow maupun plat dengan ketebalan 5 mm terima kasih selamat menikmati 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 dayanya juga dengan sekisaran 300 sampai 600an volt untuk memotong besi-besi itu tadi menurut saya sudah cukup dan hasil potongannya juga standar untuk kecepatan potongnya juga standar jadi sudah cukup lah untuk mesin gerinda dari bands dengan tipe bc8610 ini menurut saya sudah membunuh untuk memotong besi-besi itu tadi dan untuk getaran ketika memotong itu juga tidak terlalu ya standar untuk getarannya dan untuk suhu nah ini suhu yang menurut saya yang agak terlalu panas itu di bagian bawah sini ya tadi sampai 43 derajat tercius nah menurut saya yang agak panas itu yang bagian bawah tapi kalau selebihnya standar lah untuk panasnya jadi demikianlah rekan-rekan sedikit berbagi cerita tentang gerinda 4 inch dari bandwax dengan tipe bc8610 untuk harganya saya beli gerinda ini dengan harga 240.000 itu dapat kelengkapan ini dan juga mata gerinda merek BWS sebanyak 5 buah nah saya rasa cukup untuk berbagi cerita tentang gerinda ini semoga memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin memberi gerinda 4 inch merek Bench ini semoga video ini dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe like dan komen terima kasih telah menonton hingga akhir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton